Seorang balita bernama Salmatullah Sahada, berusia 40 tahun, maksud kami 4 tahun, berhasil diselamatkan dari reruntuhan bangunan rumahnya akibat gempa bumi yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat. Ia ditemukan dalam kondisi berpelukan dengan sang adik saat gempa terjadi. Penyelamatan Salmatullah Sahada diceritakan oleh sang ayah Dedek saat ditemui di poskolayanan psikososial. Berlokasi di halaman SDN Sukamaju II, Desa Gasol, Kejamatan Jukenang, Kabupaten Cianjur pada Kamis 24 November siang. Dedek menceritakan sesaat sebelum gempa terjadi, Salma bermain bersama adik-adiknya di dapur. Dibiberkan oleh Dedek di dapur, kala itu ada sang istri. Saat gempa terjadi, Dedek sedang berkerja dan langsung bergegas pulang. Dedek melihat rumahnya sudah roboh akibat gonjangan gempa. Ia langsung mencari sang anak. Dedek mendengar teriakan anaknya dan langsung menuju ke sumber suara. Ia pun langsung menemukan anaknya dan berupaya melakukan penyelamatan. Saat ditemukan, Salma dalam kondisi berpelukan dengan sang adik. Salma disebut mengalami luka parah pada bagian kepala. Dedek mengaku bersyukur masih bisa bertemu dengan sang anak serta istrinya. Walaupun rumahnya kini rata dengan tanah. Kini Dedek dan keluarga sementara tinggal di posko pengungsian halaman SDN Sukamaju II, Desa Gasol, Kejamatan Jukenang, Dijianjur. Di posko tersebut, Salma mendapatkan perawatan medis bahkan kepalanya tampak masih diperban. Salma juga mendapatkan pendampingan oleh kedua polwan yang mengajaknya bermain masak-masakan dan bernyanyi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!